Intro Halo guys, kembali lagi dengan gue Adam di channel IDN Aquatics Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu sehat dan sukses terus ya Di video kali ini, gue pengen kasih lihat ke kalian semua Bahwa ini adalah koleksi ikan-ikan cana gue yang ada di rumah teman-teman Sambil menonton videonya sampai habis Jangan lupa untuk di subscribe channel IDN Aquatics nya Dan bantu untuk ikuti giveaway nya teman-teman Karena gue masih buka giveaway nya ya Jadi buruan buat kalian yang belum ikutan giveaway nya Kalian bisa klik link di atas ini Oke, ikuti syarat dan ketentuannya teman-teman Halo guys, kembali lagi dengan gue Adam di channel IDN Aquatics Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya guys Ikan cana yang gue koleksi saat ini yaitu adalah Ada ikan cana YS Ada ikan cana Asiatika RSWS Dan ikan cana Blue Pulcera teman-teman Yang memang dari segi warna dan yang lain-lainnya masih belum kelihatan ya Karena gue juga masih pemula nih Jadi bantu untuk ngasih masukan ya Gimana caranya supaya ikan cana gue ini bisa sesuai dengan harapan kalian gitu Alasan gue membeli ikan cana mulai dari baby Yang pertama adalah supaya gue bisa mengerti progresannya teman-teman Jadi kalau gue beli langsung jadi Itu kayaknya kurang seru ya Untuk pakannya sendiri khususnya ikan cana Asiatika dan ikan cana Blue Pulcera Itu pakannya masih menggunakan cacing beku teman-teman Sedangkan untuk ikan YS itu pakannya sudah menggunakan ulat Hong Kong Menurut kalian nih Kira-kira kalau misalkan ikan cana Blue Pulcera-nya digabungkan dengan ikan cana Asiatika Kira-kira berantem gak ya? Soalnya dari segi size itu gak beda jauh teman-teman Mungkin buat kalian yang sudah pengalaman ya Melihara ikan cana Gue minta masukkannya nih di komentar ya Nah satu lagi gue mau tanya nih teman-teman Kalau misalkan gak menggunakan subtrat seperti ini Apakah terlihat bagus? Soalnya kalau tanknya terlalu polos Menurut gue itu kurang kelihatan enak dilihat gitu ya Gue pengennya tuh dikasih tanaman-tanaman air lagi gitu ya Atau dipakaikan subtrat lagi atau bagaimana Makanya gue minta masukkannya dari kalian nih Kalian bisa bantu komentar ya di video ini Mungkin sekian dulu aja video gue kali ini tentang koleksi-koleksi ikan cana gue yang ada di rumah nih teman-teman Ya sesekali kita coba bahas ikan lain ya Gak cuma cupang mulu gitu Karena cupang lagi gak baik-baik aja nih Jadi makanya sesekali kita coba bahas ikan hias lainnya Ya jangan lupa teman-teman Bantu dikasih masukkannya di komentar ya Karena gue butuh banget masukan dari kalian Ya karena gue masih pemula nih Mihara ikan cana Ya teman-teman itu aja Bantu di subscribe sekali lagi channelnya Dan ikutin giveaway-nya teman-teman Gue pamit untuk diri Akhir kata gue ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye